Rang ini baru berusia 16 tahun, tapi tingginya mencapai 2 meter, beratnya 150 kilogram, salah satu kakinya, bahkan lebih besar dari kepala seorang gadis. Tetapi pikirannya, seperti anak berusia 6 tahun, dia sangat kesepian. Selama pertandingan sepak bola semua orang senang menonton pertandingan, hanya dia yang duduk di sudut dan merasa sedih. Pertandingan selesai, dia yang terakhir pergi. Dia mengambil popcorn yang semua orang makan sisa. Ini adalah makan malamnya. Namanya adalah Michael. Setelah ayahnya meninggal, ibunya tidak memiliki kekuatan untuk membesarkan 10 anak. Michael terus-menerus dikirim dari rumah ini ke rumah itu. Itu semua karena jumlah nasi yang dia makan. Dia diusir dari rumah setiap saat. Hari itu dia diusir lagi. Kantong plastik ini adalah tas miliknya. Ibu teman sekelasnya lewat secara tidak sengaja. Dia bertanya di mana rumahnya. Michael tidak punya uang. Tapi dia punya harga dirinya. Lee menebak segalanya dengan melihatnya. Dia terlihat sangat menyedihkan. Lee memutuskan untuk membiarkannya tinggal selama satu malam. Tapi di hati Lee, masih ada sedikit kehati-hatian. Pria hitam ini, tergolong keluarga miskin. Dia tidak tahu apakah dia melakukan sesuatu yang salah di rumahnya. Keesokan harinya Lee malah bercanda dengan suaminya. Bersiap-siap untuk memanggil polisi. Tetapi ketika dia turun, dia kagum dengan pemandangan di depan matanya. Michael melipat barang-barangnya dengan rapi lalu pergi. Lee merasa sedikit bersalah dan mengejarnya. Hari ini adalah Thanksgiving. Tinggal satu hari lagi. Lee membuat banyak hidangan. Tapi Michael masih mencela diri sendiri. Dia baru saja mengambil beberapa sayuran. Dan sepotong roti. Lalu duduk di meja, makan dengan tenang sendirian. Lee mematikan TV, memanggil semua orang untuk duduk di meja. Bergandengan tangan untuk berdoa sebelum makan bersama. Michael tercengang. Karena ini pertama kalinya, seseorang secara aktif memegang tangannya. Setelah makan malam, Lee membawa Michael kembali ke daerah kumuh untuk mengambil beberapa barang. Ketika Lee hendak turun dari mobil, Michael segera menutup pintu mobil. Apa yang salah? Lee melihat keluar. Sekelompok preman muda sedang menatap mobilnya. Mereka terus mengatakan lelucon buruk kepada Michael. Michael tidak memperhatikan mereka. Setelah keluar dari daerah kumuh. Lee mengatakan daerah kumuh itu berbahaya. Tapi Michael bersikeras bahwa, Aku akan melindungimu. Lee hanya tertawa. Kami tidak tahu siapa yang melindungi siapa. Di malam hari, semua orang pergi makan. Ketika Michael hanya menoleh. Dia melihat seseorang. Itu membuat Michael tercengang. Setelah memasuki restoran. Michael segera memeluk pelayan itu. Lee sekarang tahu itu. Pelayan itu adalah saudara laki-laki Michael yang telah hilang selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun yang lalu dia berkeliaran di jalan. Dia juga harus berhenti belajar karena dia harus mencari uang. Lee terdiam dalam pikirannya. Jika tidak ada yang membantu Michael. Mungkin masa depan saudaranya. Dan masa depannya juga. Kemudian mereka bertemu ibu Michael sekali lagi. Setelah kembali ke rumah, Lee membersihkan kamar. Ini pertama kalinya dia melihat Michael tersenyum begitu bahagia. Aku belum pernah punya kamar sendiri. Tidak punya kamar pribadi. Aku juga tidak pernah punya tempat tidur sendiri. Kisah keluarga kulit putih yang mengadopsi anak kulit hitam dengan cepat menyebar. Ketika Lee dan tetangganya minum teh. Sekelompok orang melirik dan bertanya pada Lee. Putrimu sangat cantik. Apakah kamu tidak takut menerima pria kulit hitam lain di rumahnya? Perilaku mereka. Jelek sampai ekstrim. Lee dengan dingin menatap mereka dan mengangguk sedikit dan berkata. Kalian seharusnya malu pada dirimu sendiri. Ada orang kulit hitam di rumah. Membuat tetangga di sekitar terus-menerus berbicara tentang gadis-gadis. Lee dengan lembut bertanya pada putrinya. Dia tidak menyangka putrinya berkata. Tidak apa-apa ibu. Sebenarnya sejak Michael datang ke rumahnya. Putri Lee mengetahui. Michael adalah orang yang sangat jujur. Karena menanggapi ucapan tidak senonoh kepada Michael. Dia bahkan aktif datang dan belajar dengan Michael. Tidak meninggalkan Michael dan juga ada guru mereka. Yang semua ingin membantunya. Meskipun nilainya masih rata-rata. Tapi di psikologi. Dia mendapat peringkat tertinggi di sekolah. Subjek itu adalah. Kesadaran perlindungan. Selama Michael berpikir itu adalah orang yang penting baginya. Dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka. Michael ingin mengikuti tes mengemudi. Karena sepanjang hidupnya. Belum ada dokumen hukum. Lee sangat sedih. Oke. Tidak masalah. Setelah menyelesaikan dokumennya. Lee segera menjalani prosedur adopsi. Hanya perlu tanda tangan Michael untuk menyelesaikannya. Lee mengatakan bahwa setelah Michael menanda tangani. Dia akan menjadi keluarga dengan mereka. Saya pikir saya sudah menjadi keluarga dengan semua orang. Tidak hanya itu. Keluarga Lee juga mengenal pelatih gym. Mereka ingin menempatkan Michael di tim rugby. Orang lain hanya bisa membawa satu karung pasir. Tapi Michael bisa membawa empat. Hal ini membuat sang pelatih. Terus-menerus memuji Michael. Tapi Michael punya pengalaman. Ketika dia di lapangan. Dia bahkan tidak tahu aturannya. Dia hanya bisa tahu untuk mendorong orang lain ke tanah. Kemudian letakkan yang lain di bahunya dan lari. Terkadang dia hanya melihat bola terbang menjauh. Tidak bisa seperti ini. Dengan level ini. Sangat sulit baginya untuk bergabung dengan tim. Tapi Lee tidak menyerah. Adik laki-laki yang menyukai rugby juga aktif membantu Michael berlatih. Dia bahkan mengajari Michael aturan mainnya. Masalahnya secara bertahap diselesaikan. Cinta di antara mereka juga semakin dekat. Hari itu sang adik memohon pada Michael untuk mengajaknya membeli mainan. Mereka terus tertawa dan bercanda. Mereka terlihat sangat bahagia. Lee bergegas. Polisi bilang tidak apa-apa. Tapi yang aneh adalah. Polisi belum pernah melihat. Kantong udara pelindung di dalam mobil bisa melindungi anak sekecil itu. Pasti ada sesuatu yang melindungi bocah itu. Melihat anaknya baik-baik saja. Lee dengan cepat datang untuk menghibur Michael. Begitu dia melihatnya. Lengan Michael penuh darah. Jadi rasa perlindungan Michael sekarang bekerja. Dia dengan berani memeluk adiknya ketika kecelakaan itu terjadi. Kembali ke tempat latihan. Pelatih masih sangat marah. Dia adalah pria seberat 150 kg. Dia tidak bisa menghentikan pria kurus yang beratnya hanya 75 kg. Melihat pelatih terus-menerus memarahi Michael. Lee segera pergi. Dia masih tidak mengerti. Dia meraih Michael. Anda harus memperlakukan rekan tim Anda seperti anggota keluarga. Orang ini adalah saudaramu. Penerima bola ini adalah ibumu. Apa yang harus Anda lakukan jika seseorang ingin memukul saya dan saudara Anda? Aku akan menghentikannya. Itu benar. Kamu harus menghentikannya. Ini sepertinya berhasil. Ketika peluit baru saja dibunyikan. Ya Tuhan. Dia bisa memblokirnya. Dia bahkan secara aktif bergegas masuk. Karena itu, tim juga jauh lebih kuat. Dengan momentum yang begitu kuat. Seluruh tim berhasil mencapai final. Tetapi pada akhirnya Michael masih belum berpengalaman. Terkadang Michael bahkan tidak bisa menghentikan lawannya. Itu membuatnya sangat bingung. Lawannya masih memprovokasi. Untuk mengejek Michael. Bahkan ada seorang lelaki tua di lapangan yang terus mengatakan hal-hal buruk. Lee sangat marah. Diam sekarang. Jika tidak, besiaplah untuk cabut gigi. Semakin banyak lawan bertarung, semakin agresif mereka. Saat Michael jatuh. Lawannya bahkan menendang kepalanya. Pelatih sangat marah ketika dia melihat itu. Terus-menerus menjelaskan kepada Wasit bahwa lawan melanggar aturan. Tapi ini adalah kandang lawan. Itu sebabnya Wasit memberi pelatih kartu kuning. Bocah itu adalah anggota timku. Aku akan melindunginya seperti aku melindungi anak-anakku sendiri. Pelatih sangat marah dan bergegas. Bajingan. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan melindungimu. Apa yang akan terjadi ketika seorang pria berbobot 150 kg dengan mental yang kuat? Ketika lawan berulang kali menendang tanah dengan ujung sepatunya. Kemudian di detik berikutnya, tim lawan terus-menerus dihentikan. Berhenti lalu berhenti lagi. Terus seperti ini. Michael bahkan mendorong satu keluar dari halaman. Saudaranya di rumah memfilmkan adegan ini. Dikirim ke semua pelatih dari semua sekolah. Untuk membiarkan mereka menilai. Minggu depan mereka akan mulai belajar lagi. Pelatih dari sekolah sudah berdiri di lapangan. Ketika mereka melihat itu, Michael hanya butuh satu detik untuk mengalahkan lawan. Wow. Semua pelatih segera menelpon sekolah mereka. Untuk bernegosiasi untuk menghasilkan harga kontrak yang sesuai. Lee juga harus terus-menerus membuka pintu. Karena ada begitu banyak pelatih yang datang untuk mencarinya. Mereka memperkenalkan tentang paket beasiswa yang mereka tawarkan kepada Michael. Tapi kesulitan datang lagi. Sekolah mana yang harus dia pilih? Universitas Tennessee memiliki tim sepak bola terkuat di Amerika. Universitas Mississippi peringkat kedua. Tapi itu bekas sekolah pasangan Lee. Jadi dia akan memilih kedua sekolah? Ini tidak mungkin terjadi. Lee dan suaminya berharap. Michael dapat memilih almamater mereka untuk membantu sekolah mendapatkan kembali kehormatannya. Michael akhirnya memutuskan untuk memilih Universitas Mississippi. Tapi sebelum menandatangani kontrak. Pemimpin asosiasi mendatanginya. Serius berbicara dengan Michael. Apakah Anda benar-benar ingin memilih Universitas Mississippi? Maksud kamu apa? Ayah angkatmu adalah bintang cemerlang di tim bola basket sekolah Mississippi. Dan ibu angkatmu adalah alumni kehormatan sekolah ini. Dia berkata, beberapa keluarga yang kaya karena ingin memoles diri sendiri. Akan membantu beberapa anak miskin dan berbakat. Membuju mereka untuk memilih almamater mereka. Untuk membantu orang-orang kaya itu meningkatkan pengaruh mereka. Michael sangat marah. Bertanya kepada Lee apakah dia ingin dia memilih almamaternya karena ini. Apakah Anda pikir saya idiot? Kemudian Michael marah dan pergi. Michael meninggalkan rumah untuk kembali ke daerah kumuh. Penjahat itu melihat Michael kembali. Terus-menerus mengucapkan kata-kata sarkastik kepada Michael. Michael menyuruhnya diam syat. Tapi dia tidak menyangka orang itu punya pistol. Dia terus-menerus mengutuk dan menyeret Lee masuk. Baru sekarang Michael menyadari. Keluarga Lee adalah orang yang ingin dilindungi Michael. Michael memanggil Lee. Ketika mereka bertemu, Lee meminta maaf. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Tetapi fakta bahwa saya memanfaatkan Anda untuk memoles nama saya. Tentu saja salah. Maksud saya Anda dapat memilih universitas favorit Anda. Karena kamulah yang menentukan hidupmu. Keesokan harinya Michael pergi mencari pemimpin itu. Mengatakan padanya bahwa dia tidak tergoda. Dia juga tidak dipaksa. Dia memilih sekolah Mississippi. Hanya karena itu sekolah tempat orang tuanya dulu bersekolah. Pada hari pembukaan, Lee memperkenalkan kepada Michael. Restoran mana yang akan menjual makanan lezat? Di mana tempat terbaik untuk belajar? Melihat seorang siswa perempuan menyapanya. Lee bahkan bercanda. Rumah kami tidak jauh dari sini. Jika Anda menyebabkan sesuatu. Saya akan segera menemukan Anda dan memberi Anda omelan. Setelah mengatakan itu, Lee pergi tanpa berani melihat ke belakang. Tetap bersama begitu lama. Michael segera tahu bahwa ibunya adalah orang yang kuat di luar tetapi dia sangat lemah di dalam. Dia mengetuk pintu mobil. Lee tidak ingin dia melihatnya menangis. Dengan dingin memberi tahunya. Apalagi, kita juga butuh pelukan, bukan? Ini adalah kisah nyata. Michael dalam kehidupan nyata adalah orang yang luar biasa. Pada tahun 2009 ia lulus dengan prestasi luar biasa. Setelah menyelesaikan program sarjana peradilan pidana. Dia menandatangani kontrak 5 tahun dengan klub terkenal seharga 13,8 juta dolar. Dan menjadi salah satu atlet terbaik musim itu. Dan juga membantu timnya mendapatkan trofi juara. Pada tahun 2014, Michael terus menandatangani kontrak dengan tim terkenal lainnya. Dengan harga kontrak hingga 20 juta dolar Amerika Serikat. Sampai 2017 karena badannya kurang sehat jadi pensiun. Michael selalu menjaga hubungan baik dengan ibu angkatnya. Setelah pensiun, dia sering melakukan pekerjaan amal. Membagikan makanan kepada orang miskin. Dia berkata, tebarkan kebaikan di mana-mana adalah cara paling tulus untuk membalas budi ibu angkatnya. Oke, film berakhir di sini hari ini.